Intro Kembali lagi dalam program Kaltim Update edisi 5 Maret 2020 Fasilitas untuk kegiatan wartawan parlemen bertambah Kini sebuah media center hadir di DPRD Kaltim Untuk melayani wartawan menjalani kerja jurnalistiknya Sibak informasinya Wartawan yang biasa memburu berita di lingkungan DPRD Kaltim Jalan Taukumar Karangpaci Samarinda Kini punya media center Sebuah ruangan dilengkapi fasilitas komputer dan wifi internet Disiapkan oleh Sekretaris DPRD Ramadan Agar para wartawan nyaman menjalankan kerja jurnalistiknya Ruang media center di lantai 3 gedung A Komplek DPRD Kaltim Prosesi pengaktifan ruangan ini ditandai pemotongan pita Oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun Didampingi Sekretaris Dewan Ramadan Dan beserta staff dan juga kalangan jurnalis Dengan adanya media center di DPRD ini Bisa memberi tempat ya Terutama kepada wartawan Upaya untuk mengakomodir kerja jurnalis akan terus dilakukan Sekretaris DPRD Kaltim Di antaranya dengan meminta para wartawan yang meliput kegiatan parlemen Mendaftarkan diri untuk dibuatkan ID Card Dengan ID Card tersebut Wartawan bisa leluasa dalam melakukan kegiatan jurnalistik Kepada anggota maupun Sekretariat DPRD Demikian kalau tim update kali ini Saya Rosmir Rahma pamit undur diri